Pak Anies, pertanyaan banyak dari netizen kepada kami. Tolong tanyakan sama Pak Anies, ini kok Wapresnya lama sekali diputuskan. Orang kayaknya gemes. Atau mereka menikmati rupanya game yang samar-samar ini. Anda ketemu Susi kemarin dalam rangka dapat mandat boleh memilih sendiri Wapres? Sebetulnya kalau mencari saja kan tidak harus dijadikan exposure besar Pak. Kan bisa datang private ngobrol private. Jadi Susi dengan katanya tidak termasuk salah satu dalam rada-randa. Semuanya masuk Pak. Yang jelas orang seperti saya tidak masuk lah pasti. Nanti kalau Prof. Reral masuk wilayah politik menarik juga. Jadi belum ada ya? Belum diputuskan? Ini kan kampanye Pak. Ini bukan seperti keputusan misalnya menetapkan kepala dinas, meletapkan menteri, lalu sesudah itu dia akan bekerja. Yang namanya pasangan itu kemudian punya efek elektoral. Punya efek kampanye. Jadi keputusan itu juga ditentukan pada timing yang tepat. Jangan kan Wapres, Bapak lihat film aja mau launchingnya kapan, dia sudah tentukan tuh kapan waktu-waktu yang pas diambil, betul nggak? Mau peluncuran produk A, B, C juga lihat momentumnya apa, mood publiknya bagaimana. Dan kita nggak boleh spoiler ya? Nggak boleh ya? Kita bocorkan ceritanya seperti apa nggak boleh ya? Tidak menarik lagi ceritanya seperti itu. Nggak seru nanti. Nggak seru lagi ya.